Proyek pembangunan jembatan layang atau flyover di titik panorama 1 dan 2 siti Jauhlawik, Provinsi Sumbar sudah di depan mata. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Sumber telah menyiapkan maket bangunannya. Seperti informasi yang dihimpun, pembangunan flyover itu direncanakan memiliki panjang kurang lebih 21 km. Panjang 21 km itu kawasan lahan pembangunannya masih berada di wilayah Kota Padang dan tidak sampai ke wilayah Kabupaten Solok. Flyover tersebut pada titik pertamanya dibangun setelah melewati perusahaan PT Semen Padang. Dari PT Semen Padang itu, akan melingkar ke arah kanan. Karena sebelah kanan posisinya bertepatan dengan jurang, sehingga membutuhkan flyover. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumbar, Fatol Bari mengatakan anggaran untuk pembangunan flyover tersebut sekitar Rp 1,6 triliun. Pemprov Sumbar bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional 3 Tengah mengupayakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Sebelumnya diberitakan, pemerintah Provinsi Sumbar saat ini berencana membangun flyover panorama 1 Sitinjau Lawik sebagai fasilitas bagi para pengendara. Flyover ini nantinya akan berbentuk jembatan yang melewati tikungan-tikungan patah. Fungsinya untuk mengurangi angka kecelakaan. Yaitu kalau total panjangnya 21 kg, tapi sekarang yang sudah ada gambar, sudah ada DED, sudah ada amdal, sudah ada kajian itu 5,6 kg. Jadi yang 5,6 kg ini sekarang dengan kita juga usulkan ke Mengko Maritain. Termasuk juga nanti flyover ini lebih tinggi. Harapan kita ini bisa nanti disetujui juga yang flyover di Lindarung ini untuk mengurangi kemacetan dan juga kecelakaan yang sering terjadi di sana. Terima kasih telah menonton!